Pemirsa sekarang kita sudah berada di satu rumah makan yang berada di Bandung yaitu Bumbu Desa yang berlokasi Dejan Lasibang Pemirsa, di belakang saya sudah ada anak-anak Asuru Manjadus yang mengikuti acara kegiatan ini Acara ini Bumbu Desa mengadakan ulang tahun yang ke-10 Semoga di ulang tahun yang kali ini Bumbu Desa semakin berjaya Semakin banyak orang yang berdatangan dan semakin sukses Untuk lebih jelasnya kita lihat tuliputannya Dalam rangka menyambut Milad yang ke-10 salah satu rumah makan yang sudah cukup terkenal di kalangan pecinta kuliner di kota Bandung yang berlokasi di Dejan Lasibang yaitu Rumah Makan Bumbu Desa mengadakan acara yang bertemakan Milangkala Bumbu Desa Nuka 10 tahun dengan mengundang dari berbagai outside di Indonesia serta beberapa anak Asuru Manjadus Arohman Cabang, kota Bandung Acara tersebut berlangsung dari pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat yang diselenggarakan oleh owner Rumah Makan Bumbu Desa yaitu Bapak Arief beserta Pak Hari tepat pada hari Kamis 25 September 2014 beriringan dengan peringatan hari jadi kota Bandung yang ke-204 Acara tersebut berlangsung dengan lancar dan sangat meriah sekali dengan diawali musik tradisional serta sambutan-sambutan dari berbagai pihak Rumah Makan Bumbu Desa kemudian dilanjutkan dengan sesi pemotongan tumpeng dan diiringi penampilan lengset serta tari merah lalu diakhiri dengan doa diselah-selah kegiatan berlangsung, RIA TV mencoba berbincang-bincang sejenak bersama Pak Tateng selaku Direktur Rumah Makan Bumbu Desa tentang maksud dan tujuan diadakannya milai ke-10 Rumah Makan Bumbu Desa ini Harapan kami tentu membantu ya membantu membuka lapangan pekerjaan yang dari kampung, dari desa kemudian memperluas jaringan bahwa makanan tradisional itu bisa dikemas secara nasional satu hal yang pantas kita syukuri oleh karena itu dalam acara milang kala ke-10 hari ini atau ulang tahun yang ke-10 ini kita betul-betul menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT beliau pun berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kampung dan pedesaan kemudian memperluas jaringannya bahwa makanan tradisional itu bisa dikemas secara nasional dan terpenting lagi sebagai wujud apresiasi Indonesia terhadap ibu rumah tangga selanjutnya Wakil Direktur Utama Rumah Yatim Arrohman Indonesia Bapak Lili Haji Abdurrahman juga memberikan sejuta kata ungkapan terima kasih karena telah menjadi bagian dari rumah yatim Bumbu Desa adalah inspirasi buat rumah yatim dalam ulang tahun yang ke-10 ini kami doakan mudah-mudahan Bumbu Desa semakin maju semakin berkembang semakin terdepan di bisnisnya dan harapannya mudah-mudahan semakin memberikan manfaat untuk masyarakat pedesaan masyarakat-masyarakat juga yang tidak mampu acara selanjutnya ditutup dengan ramah tamah yang telah dihidangkan untuk seluruh para tamu dan tak lupa pemberian bentuk kepedulian secara simbolis dari pihak Bumbu Desa kepada salah satu anak asur mayatim cabang kota Bandung Ya pemirsa, acara demi acara telah kita lalui dan menutup penjumpahan kita kali ini Saya Miran Karida dan kru yang bertugas Salam RIA TV